Sebelumnya, Santer dikabarkan akan menyeberang ke kubu pemenang Pilpres, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara. Menurut Sandi, sebagai pihak yang kalah, tentu akan menunggu keputusan Presiden terpilih, sementara terkait koalisi akan ditentukan oleh pimpinan partai. Sebagai yang kalah, kita jangan berandai-andai. Kebetulan pasulan yang kami usung belum berhasil, tapi saya sangat berterima kasih bahwa diberi kesempatan berjuang dengan Pak Ganja dan Pak Mahfud. Kami berkampanye lebih dari 104 titik, dan untuk P3 sendiri, Alhamdulillah bisa selamat di atas 4 persen ini, tentunya berkat kerja keras. Kita semua doa dari para ulama, para kiai. Nah, mengenai bagaimana ke depannya, kita jangan berandai-andai dulu. Kita tahu dirilah, kita melipir, kita segera akan berakhir, kita pastikan dulu, dan pemerintahan ke depan ini yang nanti akan mengambil keputusan. Dan setiap keputusannya tentunya harus kita berikan penghormatan dan kita berikan dukungan agar kemajuan Indonesia menuju Indonesia.